Pagi itu bukan main idahnya di dalam hutan di lereng pegunungan Jeng Hoasan, gunung seribu bunga. Matahari muda memuntahkan cahayanya yang kuning keemasan ke permukaan bumi, menghidupkan kembali rumput-rumput yang hampir lumpuh oleh embun, pohon-pohon yang lenyap di telan kegelapan malam, bunga-bunga yang menderita semalaman oleh hawa dingin menusuk. Cahaya kuning emas yang membawa kehangatan, keindahan, dan penghidupan itu mengusir halimun tebal, dan halimun lari pergi dari cahaya raja kehidupan itu, meninggalkan buktiran-buktiran embun yang kini menjadi penghias ujung-ujung daun dan rumput membuat bunga-bunga yang beraneka warna itu seperti darah-dara muda jelita sehabis mandi, segar dan berseri-seri. Cahaya matahari yang lembut itu tertangkis oleh daun dan ranting pepohonan hutan yang rimbun. Namun kelembutannya membuat cahaya itu dapat juga menerobos di antara celah-celah daun dan ranting sehingga sinar kecil memanjang yang tampak jelas di antara bayang-bayang pohon meluncur ke bawah, di sana-sini bertemu dengan pantulan air membentuk warna pelangi yang amat indahnya, warna yang dibentuk oleh segala macam warna terutama oleh warna dasar merah, kuning dan biru. Indah. Bagi macu yang bebas dari segala ikatan, keindahan itu makin terasa. Keindahan yang baru dan yang senantiasa akan nampak baru biarpun andai kata dilihat setiap hari. Sebelum cahaya pertama yang kemerahan dari matahari pagi tampak, keadaan hutan di lereng itu sunyi-senyap. Yang mula-mula membangunkan hutan itu adalah kokok ayam hutan yang pendek dan nyaring sekali. Kokok yang tiba-tiba dan mengejutkan, susul-menyusul dari beberapa penjuru. Kokok ayam jantan inilah yang menggugah para burung yang tadinya diselimuti kegelapan malam, menyembunyikan muka di bawah selimut tebal dan hangat dari sayap mereka. Kini terjadilah gerakan-gerakan hidup di setiap pohon besar dan terdengar kicau burung yang sahut-menyahut, bermacam-macam suaranya, bersaing indah dan ramai namun kesemuanya memiliki kemerduan yang khas. Sukar bagi telinga untuk menentukan mana yang lebih indah, karena suara yang bersahut-sahutan itu merupakan kesatuan seperangkat alat musik yang dibunyikan bersama. Yang ada pada telinga hanya indah. Sukar dikatakan mana yang lebih indah, suara burung-burung itu sendiri ataukah keheningan kosong yang terdapat di antara jarak suara-suara itu. Anak laki-laki itu masih amat kecil, tidak akan lebih dari tujuh tahun usianya. Dia berdiri seperti sebuah patung, berdiri di tempat datar yang agak tinggi di hutan gunung seribu bunga itu, menghadap ke timur. Sudah ada setengah jam lebih dia berdiri seperti itu. Hanya matanya saja yang bergerak-gerak, metel yang lebar yang penuh sinar ketajaman dan kelembutan, seperti biasa metuk anak-anak yang hidupnya masih bebas dan bersih, namun di antara kedua matanya, kulit di antara alis itu agak terganggu oleh garis-garis lurus. Aneh juga melihat seorang anak kecil seperti itu sudah ada keriput di antara kedua alisnya. Anak itu pakaiannya sederhana sekali, biarpun amat bersih seperti bersihnya tubuhnya, dari lambut sampai ke kuku jari tangannya yang terpelihara dan bersih. Wajahnya biasa saja, seperti anak-anak lain dengan bentuk muka yang tampan. Hanya matanya dan keriput di antara matanya itulah yang jarang terdapat pada anak-anak dan membuat dia menjadi seorang anak yang mudah mendatangkan kesan pada hati pemandangnya sebagai seorang anak yang aneh dan tentu memiliki sesuatu yang luar biasa. Sepasang mati anak itu bersinar-sinar penuh seri kehidupan ketika dia tadi melihat munculnya bola merah besar di balik puncak gunung sebelah timur. Bola merah yang amat besar dan yang mula-mula merupakan pemandangan yang amat menarik hati, akan tetapi lambat laun merupakan benda yang tak kuat lagi mata memandangnya karena cahaya yang makin menguning dan berkilauan. Maka dia mengalihkan pandangannya, kini menikmati betapa cahaya yang tiada terbatas luasnya itu menghidupkan segala sesuatu, dari puncak pegunungan sampai jauh di sana, di bawah kaki gunung. Anak itu lalu menanggalkan pakaiannya, satu semi satu dengan gerakan sabar dan tidak tergesa-gesa, tanpa menengok ke kanan-kiri karena selama ini dia tahu bahwa di pagi hari seperti itu tidak akan ada seorang pun manusia kecuali dirinya sendiri berada di situ. Dengan telanjang bulat dia lalu menghampiri sebuah batu dan duduk bersilang menghadap matahari. Duduknya tegak lurus, kedua kakinya bersilang dan napasnya masuk keluar dengan halus tanpa diatur, tanpa paksaan seperti pernapasan seorang bayi sedang tidur nyenyak. Sudah beberapa tahun dia melakukan ini setiap hari, duduk sambil mandi cahaya matahari selama 2-3 jam sampai semua tubuhnya bermandi peluh dan terasa panas barulah dia berhenti. Juga di waktu malam terang bulan, dia duduk pula di batu itu, telanjang bulat, mandi cahaya bulan purnama selama 7 malam, kadang-kadang sampai lupa diri dan duduk bersilah sampai setengah tidur, dan barulah dia berhenti kalau tubuh sudah hampir membeku dan bulan sudah lenyap bersembunyi di balik puncak barat. Anak yang luar biasa. Memang. Demikian pula penduduk di sekitar pegunungan Jeng Hoasan menyebutnya Sintong, anak ajaib, demikianlah nama anak ini yang diketahui orang. Anak ajaib, anak sakti dan lain-lain sebutan lagi. Karena semua orang menyebutnya Sintong dan memang dia sendiri tidak pernah mau menyatakan siapa namanya, maka anak itu sudah menjadi terbiasa dengan sebutan ini dan menganggap namanya Sintong. Mengapakah orang-orang dusun, penghuni semua dusun di sekitar lereng dan kaki pegunungan Jeng Hoasan menyebutnya anak ajaib? Hal ini ada sebabnya, yaitu karena anak berusia 7 tahun itu pandai sekali mengobati penyakit dengan memberi daun-daun, buah-buah, dan akar-akar obat yang benar-benar manjur sekali. Hampir semua penduduk yang terkena penyakit datang ke lereng hutan Seribu Bunga, yaitu nama hutan di mana anak itu tinggal karena di antara sekalian hutan di pegunungan Seribu Bunga, hutan inilah yang benar-benar tepat disebut hutan Seribu Bunga dengan tertumbuhan beraneka warna, penuh dengan bunga-bunga indah, terutama sekali pada musim semi. Dan anak ini akan memberi daun atau akar obat dengan hati terbuka, dengan tulus ikhlas, sukarlah dan selalu menolak kalau diberi uang. Maka berduyun-duyun orang dusun datang kepadanya dan diam dia memujanya sebagai seorang anak ajaib, sebagai dewa yang menjelma menjadi seorang anak-anak yang menolong dusun-dusun itu dari malapetaka. Bahkan ketika terjangkit penyakit menular, penyakit demam hebat yang menimbulkan banyak korban tahun lalu, bocah ajaib inilah yang membasminya dengan memberi akar-akar tertentu yang harus diminum airnya setelah dimasak. Dengan akar itu, yang sakit banyak tertolong dan yang belum terkena penyakit tidak akan ketularan. Ketika orang-orang dusun itu, terutama yang wanita, datang membawa pakaian baru yang sudah dijahit rapi, anak itu tak dapat menolak, dan menyatakan terima kasihnya dengan butiran air mati menetes di kedua pipinya. Akan tetapi tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Karena jasa orang-orang dusun ini, maka anak itu selalu berpakaian sederhana sekali, potongan dusun. Siapakah sebetulnya anak kecil ajaib yang menjadi penghuni hutan seribu bunga seorang diri saja itu? Benarkah dia seorang dewa yang turun dari kahyangan menjadi seorang anak-anak untuk menolong seorang manusia, seperti kepercayaan para penduduk di pegunungan Tibet sehingga banyak terdapat lama yang dianggap sebagai seng Buddha sendiri yang menjelma menjadi anak-anak dan menjadi calon lama. Sebetulnya tentu saja tidak seperti ketahyulan yang dipercaya oleh orang-orang yang memang suka akan ketahyulan dan suka akan yang ajaib-ajaib itu. Anak itu dahulunya adalah anak tunggal dari keluarga Kua di kota Kunleng, sebuah kota kecil di sebelah timur pegunungan Jeng Hoasan. Dia bernama Kua Sin Leong, dan nama Sin Leong, naga sakti, ini diberikan kepadanya karena ketika mengandungnya, ibunya mimpi melihat seekor naga beterbangan di angkasa di antara awan-awan. Adapun ayah Sin Leong adalah seorang pedagang obat yang cukup kaya di kota Kunleng. Akan tetapi malapetaka menimpa keluarga ini ketika malam hari tiga orang pencuri memasuki rumah mereka. Tadinya tiga orang penjahat ini hendak melakukan pencurian terhadap keluarga kaya ini, akan tetapi ketika mereka memasuki kamar, ayah dan ibu Sin Leong mempergoki mereka. Karena khawatir dikenal, tiga orang itu lalu membunuh ayah bunda Sin Leong dengan bacokan-bacokan golok. Ketika itu Sin Leong baru berusia lima tahun dan di tempat remang-remang itu melihat betapa ayah bundanya dihujani bacokan golok dan roboh mandi darah, tewas tanpa sempat berteriak. Saking ngeri dan takutnya, Sin Leong seperti berubah menjadi gagu, matanya melotot dan dia tidak bisa mengeluarkan suara. Karena ini, tiga orang pencuri itu tidak melihat anak kecil di kamar yang gelap itu. Mereka terutama sibuk mengumpulkan barang-barang berharga dan mereka itu juga panik, ingin lekas-lekas pergi karena mereka telah terpaksa membunuh cuan dan nyonya rumah. Setelah para penjahat itu keluar dari kamar, barulah Sin Leong dapat menjerit, menjerit sekuat tenaganya sehingga malam hari itu terkoyak oleh jeritan anak ini. Para tetangga mereka terkejut dan semua pintu dibuka, semua laki-laki berlari keluar dan melihat tiga orang yang tidak dikenal keluar dari rumah keluarga kuah membawa buntalan-buntalan besar. Segera terdengar teriakan, maling, maling. Orang-orang itu mengurung tiga penjahat ini. Beberapa orang lari memasuki rumah keluarga kuah dan dapat dibayangkan betapa kaget hati mereka melihat suami istri itu tewas dalam keadaan mandi darah. Sedangkan Sin Leong terlihat menangisi kedua orang tuanya, memeluki mereka sehingga muka, tangan dan pakaian anak itu penuh dengan darah ayah bundanya. Pembunuh. Mereka membunuh keluarga kuah orang yang menyaksikan mayat kedua orang itu segera lari keluar dan berteriak-teriak. Manusia kejam. Tangkap mereka. Tidak. Bunuh saja mereka. Tubuh suami istri kuah hancur mereka cincang. Bunuh. Sebu. Dan terjadilah pergumulan atau pertandingan yang berat sebelah. Tiga orang itu terpaksa melakukan perlawanan untuk memeladiri, akan tetapi mana mereka itu, maling-maling biasa, mampu menahan serbuan puluhan bahkan ratusan orang yang marah dan haus darah. Ketika pengeroyokan di luar rumahnya sedang terjadi, anak laki-laki itu keluar dari dalam, mukanya penuh darah, kedua tangannya dan pakaiannya juga. Dia melangkah keluar seperti dalam mimpi, mukanya pucat sekali dan matanya yang lebar itu terbelalak memandang penuh kengerian. Dia berdiri di depan pintu rumahnya, matanya makin terbelalak memandang apa yang terjadi di depan rumahnya. Jelas tampak olehnya betapa para tetangganya itu, seperti sekumpulan serigala buas, menyerang dan memukuli tiga orang pencuri tadi, para pembunuh ayah bundanya. Terdengar olehnya betapa pencuri-pencuri itu mengaduh-aduh merintih-rintih, minta-minta ampun dan terdengar pula suara bak-bik-bik ketika kaki tangan dan senjata menghantami mereka. Mereka bertiga telah roboh, tapi terus digebuki, dibacok, dihantam dan darah munkrat-munkrat. Akhirnya tubuh tiga orang itu berkelojotan, dan suara yang aneh keluar dari tenggorokan mereka. Akan tetapi orang-orang yang marah dan haus darah itu, yang menganggap bahwa apa yang mereka lakukan ini sudah baik dan adil, terus saja menghantami tiga orang manusia sial itu sampai tubuh mereka munkrat dan tidak tampak seperti tubuh manusia lagi, patutnya hanya onggurokan-onggurkan daging hancur dan tulang-tulang patah. Saat semua orang sudah merasa puas, juga mulai ngeri melihat hasil perbuatan sendiri, barulah mereka menghentikan pengeroyokan terhadap tiga mayat itu dan kemudian memasuki rumah keluarga kuah. Tapi Sin Leung sudah tidak berada di situ. Kiranya bocah ini, yang baru saja tergetar jiwanya, tergores penuh luka melihat tayah bundanya dibacoki dan dibunuh. Ketika melihat tiga orang pembunuh itu dikeroyok dan disiksa, jiwanya makin terhimpit, luka-luka di hatinya makin banyak dan dia tidak kuat menahan lagi. Dilihatnya wajah orang-orang itu semua seperti wajah iblis, dengan metu bernyala-nyalap penuh kebencian dan denam, penuh nafsu membunuh, dengan mulut terngangga seolah-olah tampak taring dan gigi meruncing, siap untuk menggigit lawan dan menghisap darahnya. Dia merasa ngeri, merasa seolah-olah berada di antara sekumpulan iblis. Maka sambil menangis terseduh-seduh Sin Leong lalu lari meninggalkan tempat itu, meninggalkan rumahnya, meninggalkan kota Kun Leng, terus berlari ke arah pegunungan yang tampak dari jauh seperti seorang manusia sedang rebahan, seorang manusia dewa yang sakti, yang akan melindunginya dari kejaran iblis itu. Seperti orang kehilangan ingatan, semalam itu Sin Leong terus berlari sampai pada keesokan harinya. Saking lelahnya, dia tersaruk-saruk di kaki pegunungan Jeng Hoasan, kadang-kadang tersandung kakinya dan jatuh menelungkup, bangun lagi dan lari lagi, terhuyung-huyung dan akhirnya, pada keesokan harinya, pagi-pagi dia terguling roboh pingsan di dalam sebuah hutan di lareng bagian bawah pegunungan Jeng Hoasan. Setelah siuman, anak kecil berusia lima tahun ini melanjutkan perjalanannya, dan beberapa hari kemudian tibalah dia di sebuah hutan penuh bunga karena kebetulan pada waktu itu adalah musim semi. Di sepanjang jalan mendaki pegunungan, kalau perutnya sudah mulai lapar, anak ini memetik buah-buahan dan makan daun-daunan, memilih yang rasanya segar dan tidak pahit sehingga dia tidak sampai kelaparan. Di dalam hutan seribu bunga itu Sin Leong terpesona, merasa seperti hidup di alam lain, di dunia lain. Tempat yang hening dan bersih, tidak ada seorang pun manusia. Kalau dia teringat akan manusia, dia bergidik dan menangis saking takut dan ngerinya. Dia telah menyaksikan kekejaman-kekejaman yang amat hebat. Bukan hanya kekejaman orang-orang yang merenggut nyawa ayah bundanya, yang memaksa ayah bundanya berpisah darinya dan mati meninggalkannya, akan tetapi juga melihat kekejaman puluhan orang tetangga yang menyiksa tiga orang itu sampai mati dan hancur tubuhnya, dia bergidik dan ketakutan kalau teringat akan hal itu. Di dalam hutan seribu bunga itulah dia merasakan keamanan, kebersihan, dan keheningan yang menyejukkan perasaan. Mula-mula Sin Leong tidak mempunyai niat untuk kembali ke kotanya karena ia masih terasa ngeri, tidak ingin melihat tayah bundanya yang berlumuran darah, tak ingin melihat mayat tiga orang pencuri yang rusak hancur. Ketika dia tiba di hutan Jeng Hoasan itu dan melihat betapa tubuh dan pakaiannya ternoda darah yang baunya amat berbusuk, dia cepat mandi dan mencuci pakaian di anak sungai yang terdapat di hutan itu, anak sungai yang airnya keluar dari sumber air, jernih dan sejuk sekali. Mula-mula memang dia tidak ingin pulang karena kengerian hatinya, akan tetapi setelah dua tiga bulan bersembunyi di tempat itu, timbul rasa cintanya terhadap hutan seribu bunga dan diakini tidak ingin pulang sama sekali karena dia telah menganggap hutan itu sebagai tempat tinggalnya yang baru. Di dekat pohon pik yang besar, terdapat bukit batu dan di situ ada goanya yang cukup besar untuk dijadikan tempat tinggal, dijadikan tempat berlindung dari serangan hujan dan angin. Goa ini dibersihkannya dan menjadi sebuah tempat yang amat menyenangkan. Demikianlah, anak ini tidak tahu sama sekali bahwa harta kekayaan orang tuanya yang tidak mempunyai keluarga dan sana kadang lainnya, telah dijadikan perebutan antara para tetangga sampai habis lunas sama sekali. Dengan alasan mengamankan barang-barang berharga dari rumah kosong itu, para tetangga telah memperkaya diri sendiri. Mereka ini tetap tidak tahu atau tidak mengerti bahwa mereka telah mengulangi perbuatan tiga orang pencuri yang mereka keroyok dan bunuh bersama itu. Mereka juga melakukan pencurian, sungguhpun caranya tidak setasar yang dilakukan para pencuri. Jika dinilai, pencurian yang dilakukan para tetangga dan sahabat ini jauh lebih kotor dan rendah daripada yang dilakukan oleh tiga orang pencuri dahulu itu. Para pencuri itu melakukan pencurian dengan sengaja dan terang-terangan sebagai pencuri, tidak berselubung apa-apa, dan kejahatannya itu memang terbuka sebagai orang-orang yang mengambil barang orang lain di waktu si pemilik sedang lengah atau teridur. Namun, apa yang dilakukan oleh para tetangga itu adalah pencurian terselubung dengan kedok menolong, sehingga kalau dibuat takaran, kejahatan mereka itu berganda. Pertama, jahat seperti si pencuri biasa karena mengambil dan menghati milik orang lain. Kedua, jahat karena telah bersikap munafik, melakukan kejahatan dengan selubung kebaikan. Demikianlah sampai dua tahun lamanya anak berusia lima tahun ini tinggal seorang diri di dalam hutan seribu bunga. Sebagai putra seorang ahli pengobatan, biarpun ketika itu usianya baru lima tahun, sedikit banyak sin leong tahu akan daun-daun dan akar obat, bahkan sering dia ikut ayahnya mencari daun-daun obat di gunung-gunung. Setelah kini dia hidup seorang diri di dalam hutan, bakatnya akan ilmu pengobatan mendapat ujian dan pemupukan secara alam. Dia harus makan setiap hari. Untuk keperluan ini, dia telah pandai memilih dari pengalaman, mana daun yang berhasiat dan mana yang enak, mana pula yang beracun dan sebagainya. Selama dua tahun itu, dengan pakaian cabik-cabik tidak karuan, sering pula dia terserang sakit dan dari pengalaman ini pula dia dapat memilih daun-daun dan akar-akar obat, bukan dari pengetahuan, melainkan dari pengalaman. Mungkin karena tidak ada sesuatu lainnya yang menjadikan bahan pemikiran, maka anak ini dapat mencurahkan semua perhatiannya terhadap pengenalan akan daun dan akar serta buah dan kembang yang mengandung obat ini sehingga penciumannya amat tajam terhadap hasiat daun dan akar obat. Dengan menciumnya saja dia dapat menentukan hasiat apakah yang terkandung dalam suatu daun, bunga, buah ataupun akar. Tidak kelirulah kata-kata orang bahwa pengalaman adalah guru terpandai. Tentu saja kata-kata itu baru terbukti kebenarannya kalau seseorang memiliki rasa kasih terhadap yang dilakukannya itu. Dan memang dilubuk hati Sin Leong, dia mempunyai rasa kasih yang menimbulkan suka, dan suka ini menimbulkan kerajinan untuk mempelajari hasiat bunga-bunga dan daun-daun yang banyak sekali macamnya dan tumbuh di dalam hutan seribu bunga itu. Selain mempelajari hasiat tumbuh-tumbuhan, bukan hanya untuk menjadi makanan sehari-hari akan tetapi juga untuk pengobatan, Sin Leong mempunyai kesukaan lain lagi yang timbul dari rasa kasihnya kepada alam, kasih yang sepenuhnya dan yang mungkin sekali timbul karena dia merasa hidup sebatang keu, dan juga timbul karena melihat kekejaman yang menggores di kalbunya akan perbuatan manusia ketika ayah ibunya dan tiga orang pencuri itu tewas. Di tempat itu dia melihat kedamaian yang murni, kewajaran yang indah, dan tidak pernah melihat kepalsuan-kepalsuan, tidak melihat kekejaman. Rasa kasih kepada alam ini membuat dia amat pekat terhadap keadaan sekelilingnya, membuat perasaannya tajam sekali sehingga dia dapat merasakan betapa hangat dan nikmatnya sinar matahari pagi, betapa lembut dan sejuk segarnya sinar bulan purnama sehingga tanpa ada yang memberi tahu dan menyuruh hampir setiap pagi dia bertelanjang mandi cahaya matahari pagi dan setiap bulan purnama dia bertelanjang mandi sinar bulan purnama. Tanpa disadarinya, tubuhnya telah menerima dan menyerap inti tenaga mukjijat dari bulan dan matahari, yang membuat darahnya bersih, tulangnya kuat dan tenaga dalam dip tubuhnya makin terkumpul di luar kesadarannya. Setelah keringat membasahi seluruh tubuh dan beberapa kali memutar tubuhnya yang duduk bersilah di atas batu, Sin Leong turun dari batu itu, menghapus peluh dengan sapu tangan lebar. Setelah tubuhnya tidak berkeringat lagi, setelah dibelai bersilirnya angin pagi, dia mengenakan lagi pakaiannya dan pergi mengeluarkan bunga, daun, buah dan akar obat dari dalam goa untuk dijemur di bawah sinar matahari. Inilah yang menjadi pekerjaannya sehari-hari, selain mencangkok, memperbanyak dan menanam tanaman-tanaman yang berhasiat. Menjelang tengah hari, mulailah berdatangan penduduk yang membutuhkan obat. Di antara mereka terdapat pula beberapa orang kengow yang kasar dan menderita luka beracun dalam pertempuran. Untuk mereka semua, tanpa pandang bulu, Sin Leong memberikan obatnya setelah memeriksa luka-luka dan penyakit yang mereka derita. Lebih dari 15 orang datang berturut-turut minta obat dan yang datang terakhir adalah seorang laki-laki setengah tua bertubuh tinggi besar, diunggungnya tergantung golok dan dia datang terpincang-pincang karena pahanya terluka hebat, luka yang membengkak dan menghitam. Sin Tong, kau tolonglah aku, begitu tiba di depan goa di mana Sin Leong duduk dan memotong-motong akar basah dengan sebuah pisau kecil, laki-laki bermuka hitam dan bertubuh tinggi besar itu menjatuhkan diri dan merintih kesakitan. Sin Leong mengerutkan alisnya. Di antara orang-orang yang minta pengobatan, dia paling tidak suka melihat orang kengow yang dapat dikenal dari sikap kasar dan senjata yang selalu mereka bawa. Namun belum pernah dia menolak untuk mengobati mereka, bahkan dambiam dia menilai mereka itu sebagai orang-orang yang berwatak serigala, yang haus darah, yang selalu saling bermusuhan dan saling melukai, sehingga mereka ini merupakan manusia-manusia yang patut dikasihani karena tidak mengenal apa artinya ketentraman, kedamaian, dan kasih antar manusia yang mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan. Orang tua gagah, bukankah dua bulan yang lalu kau pernah datang dan minta obat karena luka di lengan kirimu yang keracunan tanyanya sambil menatap wajah berkulit hitam itu? Benar, benar sekali, Sintong. Aku adalah Sin Hek Hong, macan hitam sakti, yang dahulu terkena senjata jarum beracun di lenganku. Akan tetapi sekarang aku menderita luka lebih parah lagi. Pahaku terbacok pedang lawan dan celakanya pedang itu mengandung racun yang hebat sekali. Kalau kau tidak segera menolongku, aku akan mati, Sintong. Sintong tidak berkata apa-apa lagi. Ia menghampiri orang yang di atas tanah itu, memeriksa luka menganggah di balik celana yang ikut terobek. Luka itu lebar dan dalam, luka yang tertutup oleh darah yang menghitam dan membengkak, bahkan ketika dipegang seluruh kaki itu terasa panas, tanda keracunan hebat. Sintong menarik nafas panjang. Lo Enghiong, mengapa engkau masih saja bertempur dengan orang lain, saling gelukai dan saling membunuh? Bukankah dahulu ketika kau datang ke sini pertama kali, pernah kau berjanji tidak akan lagi bertanding dengan orang lain? Matthew yang lebar itu melotot kemudian pandang matanya melembut. Tak mungkin dia dapat marah kepada anak ajaib ini. Seorang anak kecil berusia 7 tahun dapat bicara seperti itu kepadanya, seolah-olah anak itu adalah seorang kakek yang menjadi pertapa dan hidup suci. Sintong, aku adalah Sinhek Hong, dan jangan kau menyebut Lo Enghiong, orang tua gagah, kepadaku. Aku adalah seorang perampok, mengertikah kau? Seorang perampok tunggal yang mengandalkan hidup dari merampok orang lewat. Kalau aku tidak butuh barang, aku tentu tidak akan menganggu orang, dan kalau orang yang kumintai barangnya itu tidak melawan, aku tentu tidak akan menyerangnya. Akan tetapi, dua kali aku keliru menilai orang. Dahulu, aku menyerang seorang nenek yang kelihatan lemah, dan akibatnya lenganku terluka hebat. Sekarang, aku merampok seorang kakek yang kelihatan lemah, yang membawa barang berharga, dan akibatnya pahaku hampir buntung dan kini keracunan hebat. Kau tolonglah, aku akan berterima kasih kepadamu, Sintong. Dan aku datang kali ini juga akan mengabarkan sesuatu yang amat penting bagimu. Lo Enghiong, aku tidak membutuhkan terima kasih dan balasan. Aku mengenal hasil tetumbuhan di sini. Tetumbuhan itu tumbuh di sini begitu saja, mempersilahkan siapapun juga yang mengerti untuk memetik dan mempergunakannya, tanpa membeli, tanpa merampas, dan tanpa menggunakan kekerasan. Aku hanya memetik dan menyerahkan kepadamu, perlu apa aku minta terima kasih dan balasan. Lukamu ini hebat. Seluruh kaki sudah panas, berarti darahmu telah keracunan. Untuk mengeluarkan racunnya yang masih mengeram di sekitar luka, sebaiknya luka itu dibuka agar dapat diobati, tidak seperti sekarang ini, ditutup oleh darah beracun yang mengering. Dapatkah kau membuka lukamu itu, Lo Enghiong? Orang setengah tua itu membelalakan matu dan kembali dia kagum mendengar kerbocah itu bicara. Akan tetapi keheranannya lenyap ketika dia teringat bahwa bocah ini adalah Sintiong, anak ajaib. Maka dia lalu menghunus goloknya. Saat melihat berkelebatnya sinar golok, Sintiong memejamkan matanya. Terbayang kembali tiga batang golok yang membacoki tubuh ayah bundanya, dan banyak golok yang kemudian membacoki tubuh tiga orang pencuri itu. Sinti Hekhou menggunakan ujung goloknya untuk menusuk dan membuka kembali luka di pahanya. Dia mengeluh keras, akan tetapi lukanya sudah terbuka dan darah hitam mengucur keluar. Dengan siksaan rasa nyari yang hebat, Sinti Hekhou melemparkan goloknya dan menggunakan kedua tangannya memijit-mijit paha yang terasa nyari itu. Sinti Leong berlutut, menggunakan jari tangannya yang halus untuk bantu memijat sehingga darah makin banyak keluar. Darah hitam dan maunya membuat orang mau muntah. Akan tetapi Sinti Leong yang melakukan hal itu dengan rasa kasih sayang di hati, dengan rasa iba yang mendalam dan tidak dibuat-buat dan tidak pula disengaja, menerima bau itu dengan perasaan makin terharu. Betapa sengsara dan menderitanya orang ini, hanya demi tian bisikan hatinya. Dia lalu mengambil bubukan akar tertentu, menabur bubukan itu ke dalam luka yang menganggah. Aduh, mati aku kakek itu berseru keras ketika merasa betapa obat itu mendatangkan rasa nyeri seperti ada puluhan ekor lebah menyengat-nyengat bagian yang terluka itu. Harap kau pertahankan, Leong Hiong sebentar juga akan hilang rasa nyerinya. Jangan lawan rasa nyeri itu, hadapilah sebagai kenyataan dan ketahulah bahwa bubuk itu adalah obat yang akan mengusir penyakit ini. Sambil berkata demikian, Sin Leong lalu menggunakan empat helai daun yang sudah diremas sehingga daun itu menjadi basah dan layu, kemudian ditutupnya luka itu dengan empat helai daun. Benar saja, rintihan orang itu makin perlahan tanda bahwa rasa nyerinya berkurang dan akhirnya orang itu menarik nafas panjang karena rasa nyerinya kini dapat ditahannya. Harap Leong Hiong membawa akar ini. Rebuslah dan minum airnya, khasiatnya untuk membersihkan racun yang masih berada di kakimu. Dengan demikian maka luka itu akan membusuk dan akan lekas sembuh. Obat bubuk dan daun-daun ini untuk mengganti obat setiap hari sekali, kiranya cukup untuk sepekan sampai luka itu sembuh sama sekali, Sin Leong berkata sambil membungkus obat-obat itu dengan sehelai daun yang lebar dan menyerahkannya kepada Sin Hek Hau. Orang kasar itu menerima bungkusan obat dan kembali menghela nafas panjang. Kalau saja aku dapat mempunyai seorang sahabat seperti engkau yang selalu berada di sampingku. Kalau saja aku dapat mempunyai seorang anak seperti engkau, kiranya aku tidak akan tersesat sejauh ini. Terima kasih, Sin Tong. Dan aku tidak dapat membalas apa-apa kecuali peringatan kepadamu bahwa engkau terancam bahaya besar. Sin Leong mengangkat muka memandang wajah berkulit hitam itu dengan heran. Sin Tong, dunia Kang Ong telah geger dengan namamu. Aku dan orang-orang Kang Ong yang telah menerima pengobatanmu, membawa namamu di dunia Kang Ong dan terjadilah geger karena nama Sin Tong menjadi kembang bibir setiap orang Kang Ong. Banyak partai besar tertarik hatinya, menganggap engkau tentu penjelmaan dewa atau seng muda. Kini telah banyak partai dan orang-orang gagah yang siap untuk datang ke sini untuk membujukmu menjadi anggota mereka atau menjadi murid orang-orang Kang Ong yang terkenal. Selakanya, di antara mereka itu terdapat dua orang manusia iblis yang lain lagi. Maksudnya, bukan maksud baik seperti tokoh dan partai persilatan, melainkan maksud keji terhadap dirimu. Sin Leong mengerutkan alisnya. Sedikitpun dia tidak merasa takut karena memang dia tidak mempunyai niat buruk terhadap siapapun di dunia ini. Lo Eng Hiong, aku hanya seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa, tidak mempunyai permusuhan dengan siapapun juga. Siapa orangnya yang akan mengganggu ku? Kakek itu memandang terharu. Ahaha, kau benar-benar seorang yang aneh dan bersih hatimu. Kalau aku memiliki kepandayan, aku akan melindungimu dengan seluruh tubuh dan nyawaku, bukan hanya karena dua kali kau menolongku, melainkan karena tidak rela aku melihat orang mau merusak seorang bocah ajaib seperti engkau ini. Akan tetapi dua orang iblis itu, Sin Hek Hou menggigil dan kelihatan juri sekali. Siapakah mereka dan apa yang mereka kehendaki dari aku? Di dunia Kang Hou banyak terdapat gelolongan sesat, manusia-manusia iblis, termasuk orang seperti aku. Akan tetapi dibandingkan dua orang yang kemaksudkan itu, mereka adalah dua ekor harimau buah sedangkan orang seperti aku hanyalah seekor tikus. Yang seorang adalah kakek berpakaian pengemis. Dia kelihatan seperti orang miskin yang alim, namun dialah iblis nomor satu, ketua Pets Jil Kaipang, seorang yang memiliki rumah seperti istana dan wajahnya yang biasa dan alim menyembunyikan watak yang kejamnya melebih iblis sendiri. Celakalah engkau kalau sudah berada di tangan kakek ini Sintong. Hem, ku rasa seorang kakek seperti dia tidak membutuhkan seorang anak kecil seperti aku. Aku tidak khawatir dia akan mengangguku, Loeng Hiong. Tidak aneh kalau kau berpendapat demikian, karenakah seorang anak ajaib yang berhati dan berpikiran polos dan murni. Akan tetapi aku khawatir sekali, apalagi iblis kedua yang tidak kalah kejamnya. Dia seorang wanita cantik dan tak ada yang tahu berapa usianya. Wajahnya cantik, rambutnya panjang harum dan selalu membawa sebuah payung, kelihatannya lemah dan membutuhkan perlindungan. Akan tetapi, seperti iblis pertama, semua kecantikan dan kelemah lembutannya itu menyembunyikan watak yang sesungguhnya, watak yang lebih keji dan kejam daripada iblis sendiri. Loeng Hiong, harap saja Loeng Hiong tidak memburuk-burukan orang lain seperti itu. Aku tidak percaya. Kakek itu menarik napas panjang lalu bangkit berdiri. Aku sudah memberi peringatan kepadamu, Sintong. Dan kalau kau mau, marilah kau ikut aku bersembunyi di tempat aman sehingga tidak ada seorang pun yang tahu. Setelah keadaan benar aman barulah kau kembali ke sini. Aku mendengar berita angin bahwa dua iblis itu sedang menuju ke Jeng Hoasan mencarimu. Namun Sin Leong menggeleng kepala. Aku dibutuhkan oleh penduduk pedusunan di sini, aku tidak akan pergi kemana-mana, Loeng Hiong. Hem, sudahlah. Aku sudah berusaha memperingatkanmu. Mudah-mudahan saja benar-benar tidak terjadi seperti yang ku khawatirkan. Dan lebih-lebih lagi mudah-mudahan aku tidak akan terluka lagi seperti ini, sehingga kalau kau benar-benar sudah tidak berada lagi di sini, aku payah mencari obat. Selamat tinggal, Sintong, dan sekali lagi terima kasih. Selamat jalan, Loeng Hiong. Semoga lekas sembuh. Orang itu berjalan menyerat kakinya yang terluka. Baru lasan langkah ia menoleh lagi dan berkata, Benar-benarkah kau tidak mau ikut bersamaku untuk bersembunyi, Sintong? Sin Leong tersenyum dan menggeleng kepala tanpa menjawab. Sintong, siapakah namamu yang sesungguhnya? Aku disebut Sintong. Biarpun aku merasa seorang anak biasa, aku tidak tega menolak sebutan itu. Kau mengenalku sebagai Sintong, itulah namaku. Sin Hek Hau menggeleng kepala, lalu melanjutkan perjalanannya dan masih bergeleng-geleng sambil mulutnya mengomel, anak ajaib, anak ajaib, sayang, dan dia mengepal tinju, seolah-olah hendak menyerang siapapun yang akan menganggu bocah yang dikaguminya itu. Beberapa hari kemudian semenjak Sin Hek Hau datang minta obat kepada Sintong, makin banyaklah orang yang datang membisikkan kepada anak itu tentang gegar di dunia Kang Ong karena dirinya. Bermacam-macam berita aneh yang didengar oleh Sin Leong tentang ancaman dan lain-lain mengenai dirinya, namun dia sama sekali tidak ambil peduli dan tetap saja bersikap tenang dan bekerja seperti biasa, tidak pernah gelisah, bahkan sama sekali tidak pernah memikirkan tentang berita yang didengarnya itu. Beberapa pekan kemudian, pagi hari dari arah timur kaki pegunungan Jeng Hoasan tampak berjalan seorang kakek seorang diri. Ia menoleh ke kanan dan kiri seolah-olah menikmati pemandangan alam di sekitar tempat itu. Kakek ini usianya tentu sudah enam puluhan tahun, tubuhnya kurus kecil, pakaiannya penuh tambalan. Wajahnya membayangkan kesabaran, dan mulut yang ngompong itu bahkan selalu menyungging senyum simpul keramahan. Dia melangkah perlahan-lahan memasuki hutan pertama di kaki pegunungan Jeng Hoasan. Langkahnya dibantu dengan ayunan sebatang tongkat butut yang berwarna hitam, agaknya terbuat dari semacam kayu yang sudah hamat tua sehingga seperti besi saja rupanya. Agaknya dia seorang pengemis tua yang hidupnya serba kekurangan, namun yang dapat menyesuaikan diri sehingga tidak merasa kurang, bahkan kelihatannya gembira, menerima hidup apa adanya dan hatinya selalu senang. Buktinya ketika dia mendengar kicau burung-burung, kakek ini membuka mulutnya dan bernyanyi pula. Akan tetapi kata-kata dalam nyanyiannya itu tentu akan membuat setiap orang yang mendegarnya mengerutkan kening, karena selain aneh, juga menyimpang dari ajaran kebatinan umumnya. Apa artinya hidup kalau hati tak senang? Apa artinya hidup kalau segala keinginan tak terpenuhi? Puluhan tahun mempelajari ilmu, bekal memenuhi segala kehendak berenang dalam lautan kesenangan, Matip pun tidak penasaran. Berkali-kali pengemis ini bernyanyi dengan kata-kata yang itu-itu juga. Suaranya halus dan cukup merdu, dan sambil bernyanyi dia mengatur irama lagu dengan ketukan tongkatnya di atas tanah lunak atau bila kebetulan mengenai batu yang keras, ujung tongkat itu tentu membuat lubang. Kedua kakinya yang bersepatu butuk itu sendiri tidak meninggalkan jejak seolah-olah dia tidak menginjak tanah, akan tetapi tongkat itu membuat jejak jelas karena setiap kali melubangi tanah maupun batu. Adapun kaki itu sendiri, biarpun menginjak tanah basah, sama sekali tidak meninggalkan bekas. Beberapa menit kemudian setelah kakek aneh ini lewat, tampak berkelebat bayangan orang, juga datang dari arah timur melalui kaki bukit itu. Mereka itu terdiri dari 13 orang laki-laki dari usia 30 sampai 40 tahun, dan seorang wanita berusia 25 tahun, berwajah manis dan bertubuh bagus dengan pinggang ramping. 13 orang laki-laki itu kesemuanya kelihatan gagah. Dari pakaian mereka jelas menunjukkan bahwa mereka adalah ahli-ahli silat, sedangkan gerakan mereka yang ringan cekatan membuktikan bahwa mereka bukanlah sebarangan orang kang-ong, melainkan rombongan orang gagah yang berilmu. Hal ini memang tidak salah, karena mereka itulah yang terkenal dengan julukan Capsa Sin Hiap, 13 pendekar sakti, murid-murid utama dari Partai Besar Butong Pai. Tahan dulu, para suheng tiba-tiba wanita cantik itu mengangkat tangannya ke atas dan memperingatkan para suhengnya, kemudian dia menudin ke bawah dan berkata, Lihat ini, 13 orang ini memperhatikan bekas tusukan tongkat pengemis tadi yang jaraknya teratur dan biarpun tiba di atas batu, tetap saja tampak batu itu berlubang. Siapa lagi kalau bukan diakata gadis itu dengan alis berkerut. Tenaga tusukan tongkat yang hebat kata salah seorang. Dan jejak kakinya tidak tampak. Tak salah lagi, Pats Jil Kai Ong, Raja Pengemis Berlengan 8, tentu telah lewat di sini, dan baru saja. Hayo cepat kita mengejarnya. Jangan sampai dia mendahului kita memasuki hutan seribu bunga kata orang tertua di antara mereka, seorang berusia 40 tahun yang bermuka seperti harimau. Karena kini merasa yakin bahwa jejak lubang-lubang itu tentu dibuat oleh tongkat Pats Jil Kai Ong, maka 13 orang tokoh Butong Pai itu mencabut senjata masing-masing. Tampaklah berkilaunya senjata tajam itu meluncur ke depan ketika 13 orang itu mengerahkan ginkang mereka dan menggunakan ilmu berlari cepat melakukan pengejaran ke depan, ke arah jejak berlubang itu. Tak lama kemudian terdengarlah oleh mereka bunyi nyanyian kakek pengemis tadi. 13 orang ini memperlambat larinya dan satu-satunya wanita di antara mereka mengomelirih, hem, dasar manusia iblis. Selama hidupnya mengejar kesenangan dan demi kesenangan dia tidak sedang melakukan hal-hal terkutuk yang kejamnya melebih iblis sendiri. S.S.S.S.S.T.T.T., Sumoy, terhadap orang seperti dia kita harus berhati-hati. Semenjak dahulu, Butong Pai tidak pernah bermusuhan dengan tokoh Keng Ong yang manapun juga, tidak pula mencampuri urusan mereka. Maka biarlah nanti kita tanya dia secara baik-baik dan kalau tidak terpaksa sekali lebih baik kita menghindarkan pertempuran, kata T.W.A. Suheng, kakak seperguruan tertua, mereka. Semua sutenya mengangguk, akan tetapi sumoynya mengomel, siapakah yang takut kepadanya dia melintangkan pedangnya. Memang nona yang bernama The Kwat Lin ini terkenal berhati keras dan pemberani. Ilmu pedangnya memang hebat, maka tidaklah mengherankan apabila dia terhitung seorang di antara Capsa Sin Hiap yang terkenal di dunia Keng Ong. Sumoy, kita harus mentaati perintah suhu agar tidak membawa Butong Pai menanam bibit permusuhan dengan golongan lain, baik kaum bersih maupun kaum sesat. Karena itu, dalam pertemuan ini serahkan saja kepadaku untuk mewakili kalian semua. Karena maklum bahwa dia tidak boleh melanggar perintah gurunya dan bahwa T.W.A. Suheng ini selain paling melihat juga merupakan seorang yang mewakili suhu mereka, Kwat Lin mengangguk biarpun bibirnya yang merah tetap cemberut tidak puas. Dia merasa tidak puas melihat sikap jari yang diperlihatkan para suhengnya. Capsa Sin Hiap mempunyai nama besar di dunia Keng Ong, di segeni kawan ditakuti lawan, masa sekarang berhadapan dengan seorang tokoh sesat saja kelihatan gentar. Suara nyanyian itu makin keras, tanda bahwa jarak di antara mereka dengan kakek itu makin dekat. Dengan ilmu meringankan tubuh yang hampir sempurna, tiga belas orang pendekar Butong Pai itu dapat menyusul dan berkelebatlah tubuh mereka, dari kanan kiri dan atas, tahu-tahu mereka telah berdiri menghadap di depan kakek pengemis dengan sikap keren dan gagah sekali. Kakek pengemis itu masih melanjutkan nyanyiannya sambil berdiri memandang, dan ketika pandang matanya bertemu dengan wajah Kwat Lin, dia tidak menyembunyikan kekagumannya. Setelah nyanyiannya berhenti, barulah dia tersenyum dan berkata, Eh eh, apakah kalian ini serombongan pemain akrobat yang hendak menjual kepandayan? Aku seorang pengemis tidak mempunyai uang untuk membayar upah kalian. Harap lociampu tidak berpura-pura lagi. Kami tahu bahwa lociampu adalah Pat Jilukai Pangcu, ketua perkumpulan pengemis delapan lengan, yang terhormat. Lociampu adalah tokoh terkenal yang dijuluk Pat Jilukai Ong, bukan? Kakek yang bukannya kelihatan sabar dan baik hati itu tersenyum, senyumnya juga simpatik dan ramah. Tiga belas orang pendekar Butong Pai itu yang hanya baru mengenal nama kakek sakti kaum sesat ini, diam-diam merasa heran bahkan sangsi apakah benar mereka berhadapan dengan Pat Jilukai Ong yang kabarnya kejamnya seperti iblis, karena kakek ini kelihatan halus cutur sapanya dan begitu ramah. Hahaha, sungguh sukar zaman sekarang ini untuk bersembunyi dan menyembunyikan diri. Orang-orang muda sekarang amat tajam penciumannya dan penglihatannya, biarpun belum pernah jumpa sudah mengenal orang. Orang-orang muda yang gagah dan cantik, dia memandang Kuat Lin lagi dengan kagum. Tidak keliru dugaan kalian aku adalah Pat Jilukai Ong, seorang pengemis tua yang hanya memiliki sebatang tongkat butut ini. Tidak tahu siapakah kalian dan perlu apa kalian menghadang perjalananku. Kami adalah Capsa Sin Hiap dari Butong Pai kata Kuat Lin, dan karena sudah terlanjur maka percuma saja TWA Suhengnya mencegahnya dengan pandang matanya. Benar, kami adalah murid-murid Butong Pai, Locian Pual, kata TWA Suheng itu dengan hati tidak enak. Semuanya yang lancang itu ternyata telah membuka kartu dan mengaku bahwa mereka dari Butong Pai, berarti membawa-bawa nama perkumpulan mereka. Hahaha, bagus. Memang Butong Pai mempunyai banyak murid pandai, gagah dan cantik sepanjang kabar yang ku dengar. Akan tetapi kalau tidak salah, aku tidak pernah berurusan dengan Butong Pai. Melihat sikap kakek itu masih ramah dan kata-katanya juga halus dan tidak bermusuh, TWA Suheng itu menjadi makin tidak enak. Akan tetapi dia maklum orang macam apa adanya kakek di depannya ini. Mereka datang ke sini demi Sim Tong yang mereka dengar merupakan seorang anak ajaib yang luar biasa dan sudah menolong manusia dengan pengetahuan yang tepat mengenai khasiat ketumbuhan yang mengandung obat. Maka tetap saja dia merasa khawatir akan keselamatan Sim Tong itu kalau sampai kakek datuk sesat ini bertemu dengan anak itu. Apalah yang Lo Chiampo katakan memang benar. Di antara Lo Chiampo dengan Butong Pai, tidak pernah ada urusan. Dan sekali ini, kami orang-orang muda dari Butong Pai juga tidak berniat untuk menganggu Lo Chiampo yang terhormat. Hanya kami mendengar berita bahwa di antara banyak tokoh Keng Ong, Lo Chiampo juga berminat kepada anak kecil Budiman yang terkenal dengan sebutan Sim Tong dan yang berdiam di dalam hutan seribu bunga. Benarkah ini, dan apakah Lo Chiampo sekarang sedang menuju ke hutan itu? Mulai berubah wajah kakek itu mendengar ucapan ini. Senyumnya masih ada, akan tetapi sepasang matanya yang tadinya berseri gembira itu kehilangan cahaya kegembiraannya, dan berubah dengan sinar kilat yang mengejutkan mereka semua. Hem, orang-orang muda yang lancang. Kalau benar aku hendak pergi mengunjungi Sim Tong, kalian mau apakah? 13 orang anak murid Butong Pai itu sudah dapat mencium keadaan yang membuat mereka semua siap siaga. Mereka melihat bahwa kakek yang kelihatannya halus budi dan ramah ini mulai memperlihatkan tanduknya atau watak sesungguhnya. Lo Chiampo, kalau benar demikian, kami hanya mohon kepada Lo Chiampo agar tidak mengganggu Sim Tong. Apa mukah bocah itu? Bukan apa-apa, Lo Chiampo. Namun mendengar betapa anak ajaib itu telah banyak menolong orang tanpa pandang bulu tanpa pamrih, maka sudahlah menjadi kewajiban semua orang gagah di dunia Kang Owo untuk menjaga keselamatannya. Terjadi perubahan hebat pada diri kakek itu. Kini senyumnya bahkan lenyap dan mulutnya menyeringai penuh sikap mengejek, matanya berkilat-kilat dan suaranya berubah kaku, ketus dan memandang rendah. Anak-anak kurang ajar. Apakah si tua bangka Kui Bok Sian Jin yang mengutus kalian? Guru kami tidak tahu menahu tentang ini. Kami kebetulan berada di daerah ini dan mendengar akan Sim Tong yang terancam bahaya, maka kami melihat Lo Chiampo lalu sengaja hendak bertanya. Tentu saja kalau Lo Chiampo tidak menghendaki Sim Tong, kami pun sama sekali tidak kurang ajar dan kami mohon maaf sebanyaknya. Aku memang menuju ke hutan seribu bunga. Mengapa kalian menyangka bahwa aku akan mencelaka Sim Tong? Tiga belas pendekar Butong Pai itu makin tegang. Kakek ini sudah mulai berterus terang, maka tiada salahnya kalau mereka bersikap waspada dan berterus terang pula. Siapa yang tidak mendengar bahwa Pat Jil Kai Ong sedang menyempurnakan ilmu iblis yang disebut Hiya Chiang Ho Atsut? Ilmu hitam tangan darah tiba-tiba kuatlin berseru sambil menudingkan telunjuk kirinya ke arah muka kakek itu. Para suhengnya terkejut, akan tetapi ucapan telah terlanjur dikeluarkan dan memang dalam hati mereka terkandung tuduhan ini. Ilmu Hiya Chiang Ho Atsut adalah semacam ilmu hitam yang hanya dapat dipelajari oleh kaum sesat karena ilmu ini membutuhkan syarat yang amat keji, yaitu menghimpun kekuatan hitam dengan jalan menghisap dan minum darah, otak dan sum-sum anak-anak yang masih bersih darahnya. Tentu saja bagi seorang yang sedang menyempurnakan ilmu iblis ini, Sintong mempunyai daya tarik yang luar biasa, karena darah, otak dan sum-sum seorang bocah seperti Sintong yang ajaib, lebih berharga dari darah, otak dan sum-sum puluhan orang bocah biasa lainnya. Tiba-tiba kakek itu tertawa lebar. Hahaha, memang benar. Dan satu-satunya bocah yang akan menyempurnakan ilmuku itu adalah Sintong. Dan aku bukan hanya suka minum dan menghisap darah, otak dan sum-sum bocah yang bersih, juga aku bukannya tidak suka bersenang-senang dengan perawan cantik seperti engkau, Nona. Sering, sering tampak sinar-sinar berkilauan ketika pedang yang tiga belas buah banyaknya itu bergerak secara berbarengan dan tiga belas orang pendekar itu telah mengurung si kakek yang masih tertawa-tawa. Hehe, kalian mau coba-coba main-main dengan Pat J.K. Ong? Sayang kalian masih muda-muda harus mati, kecuali Nona manis ini. Andai kata si tua bangka Kui Bok Sian Jain berada di sini sekalipun, dia juga tentu akan mampus kalau berani menentang Pat J.K. Ong. Serbu dan Basmi Iblis ini T.W.A. Suheng itu berteriak dan mereka sudah menerjang maju dengan bermacam gerakan yang cepat dan dasyat. Tiba-tiba kakek itu mengeluarkan suara pekek yang dasyat, pekek yang disusul dengan suara tertawa menyeramkan. Suara ketawa ini bergema di seluruh hutan, sehingga terdengar suara ketawa menjawabnya dari semua penjuru, seolah-olah semua setan dan iblis penjaga hutan telah datang oleh panggilan kakek itu. Hebatnya, suara pekek dan tertawa itu membuat tiga belas orang pendekar itu seketika seperti berubah menjadi arca. Gerakan mereka tiba-tiba terhenti dan untuk beberapa detik mereka hanya bengong memandang kakek itu dengan jantung seolah-olah berhenti berdenyut. T.W.A. Suheng mereka yang bermuka gagah perkasa itu segera berseru, Awas, Syai Chuho Kang, ilmu menggereng seperti singap berdasarkan hikang. Seruan ini menyadarkan para sutenya dan semuanya. Cepat mereka mengerahkan singkang sehingga pengaruh Syai Chuho Kang itu membuyar, dan pedang mereka pun melanjutkan gerakannya. Sing-sing, siu-u-ut, terang-terang-terang. Gulungan sinar pedang-pedang menyambar ke arah tubuh kakek dari berbagai jurusan, namun dapat ditangkis oleh gulungan sinar tongkat hitang yang telah diputar dengan cepatnya oleh petjil kai-ong. Para pendekar Bu Tong Pai itu terkejut ketika merasakan betapa telapak tangan mereka menjadi panas dan nyeri setiap kali pedang mereka tertangkis tongkat. Hal ini menandakan bahwa si kakek benar-benar amat lihai dan memiliki tenaga sakti yang amat kuat. Juga tongkatnya yang kelihatan butut dan hitam itu ternyata terbuat dari logam pilihan sehingga mampu menahan ketajaman pedang di tangan mereka, padahal semua pedang di tangan Capsa Sin Hiap adalah pedang-pedang pusaka yang ampuh. Hahaha, inikah Goheng Kiam, ilmu pedang lima unsur, dari Bu Tong Pai yang terkenal? Haha, tidak seberapa sambil menggerakan tongkatnya menangkis setiap sinar pedang yang meluncur datang, kakek itu tertawa dan mengejek. Bentuk Sin Kiam Tin, barisan pedang sakti teriak si T.W. Asuheng melihat betapa kakek itu benar-benar amat tangguh sehingga semua serangan pedang mereka dapat ditangkis dengan mudahnya. Tiba-tiba 13 orang pendekar itu merubah gerakan mereka. Kini mereka tidak lagi menyerang dari kedudukan tertentu, melainkan mereka bergerak mengurung dan mengelilingi kakek itu. Sambil bergerak berkeliling mereka menyusun serangan berantai yang susul-menyusul dan yang datangnya dari arah yang tidak tertentu. Diam-diam kakek itu terkejut, sejenak dia menjadi bingung. Kalau tadi mereka itu menyerangnya dari kedudukan tertentu, biarpun gerakan mereka tadi berdasarkan Gou Heng Kiam, namun dia sudah dapat mengenali dasar Gou Heng Kiam dan dapat menggerakan tongkat secara otomatis untuk menangkis semua pedang yang datang menyambar. Akan tetapi sekarang sukar sekali menentukan dari mana serangan akan datang, dan gerakan mengelilinginya itu benar-benar mendatangkan rasa pusing. Marahlah Pat Jil Kai Ong. Tadi dia ingin mempelajari ilmu pedang Butong Pai dan memperhatikan para pengeroyoknya sebelum membunuh mereka. Akan tetapi setelah mereka menggunakan Sien Kiam Tin dia tahu bahwa kalau dia tidak cepat mendahului mereka, maka dia sendiri bisa terancam bahaya. Tidak disangkanya bahwa si tua bangka Kui Bok Sian Jin, ketua dari Butong Pai dapat menciptakan barisan pedang yang demikian lihainya. Tiba-tiba terjadi perubahan pada diri kakek ini. Tangan kirinya berubah menjadi merah sekali, merah darah. Hati-hati terhadap Hiat Siang Hoat Sud Si Tewe Asuheng berseru keras ketika melihat perubahan warna tangan kiri kakek itu. Pat Jil Kai Ong tiba-tiba mengeluarkan pekek yang amat dasyat, lebih dasyat daripada tadi. Tubuhnya mendadak membalik, tongkatnya menyambar di barangi tangan kiri merah itu mendorong ke depan. Perak-perak, ges, tiga orang pengeroyok menjerit dan roboh, dua orang dengan kepala pecah oleh tongkat, sedangkan seorang lagi terkena pukulan jarak jauh Hiat Siang Hoat Sud, roboh dan tewas seketika dengan dadanya tampak ada bekas lima jari merah seperti terbakar, bahkan bajunya robek dan hangus. Itulah Hiat Siang Hoat Sud, pukulan maut yang mengerikan. Padahal ilmu itu masih belum sempurna, dapat dibayangkan betapa hebatnya kalau kakek ini berhasil menghisap darah, otak dan sum-sum seorang bocah ajaib seperti Sintong. Sepuluh orang pendekar Butong Pai yang tersisa terkejut dan marah sekali. Mereka melanjutkan serangan dengan penuh semangat dan penuh dendam. Namun kembali Pat Jil Kai Ong memekik dasyat sambil bergerak menyerang, dan kembali tiga orang lawan roboh dan tewas. Serangan ini diulanginya terus, tidak memberi kesempatan kepada para pengeroyoknya untuk membebaskan diri. Empat kali terdengar dia memekik dasyat seperti itu dan akibatnya, 12 orang di antara Capsa Sin Hiap dari Butong Pai itu tewas semua, tewas dalam keadaan masih menggurungnya dan yang masih hidup tinggal de Kuat Lin seorang. Hal ini memang disengaja oleh Pat Jil Kai Ong, dan kini sambil tersenyum mengejek dia menghadapi Kuat Lin dapat dibayangkan betapa perasaan darah itu melihat 12 orang suhengnya telah tewas semua. 12 orang suhengnya yang selama ini berjuang sehidup semati dengannya, kini telah menjadi mayat yang bergelimpangan di sekelilingnya, seolah-olah mayat 12 orang itu mengurung dia dan Pat Jil Kai Ong yang berdiri tersenyum di depannya. Iblis busuk, aku akan mengadu nyawa denganmu Kuat Lin berseru mengandung isak tertahan. Kaki tubuhnya melayang ke depan, pedangnya ditusukkan ke arah dada lawan dengan kebencian meluap-luap. Namun dengan gerakan seenaknya kakek itu memukulkan tongkatnya dari samping menghantam pedang yang menusuknya. Krekak pedang itu patah dan gagangnya terlepas dari pegangan Kuat Lin. Darah itu membelalakan matanya dan melihat pandang matu kakek itu kepadanya. Melihat senyum yang baginya amat mengerikan itu, tiba-tiba dia membalikan tubuhnya dan melayang ke arah sebatang pohon besar. Kuat Lin berniat untuk membenturkan kepalanya hingga pecah pada batang pohon itu. Gadis ini melihat ancaman bahaya yang lebih mengerikan daripada maut sendiri, maka setelah yakin bahwa dia tidak akan mampu mengalahkan lawannya, dia mengambil keputusan nekat untuk membunuh diri dengan membenturkan kepalanya pada batang pohon. Bukan batang pohon yang dibentur kepalanya, melainkan perut lunak dan tubuhnya tahu-tahu sudah berada dalam pelukan pet jilkai ong yang entah kapan telah berada di situ menghadangnya di depan pohon. Lepaskan aku Kuat Lin berteriak, dan tiba-tiba tubuhnya dilontarkan oleh kakek itu hingga jatuh kembali ke dalam lingkaran mayat-mayat suhengnya. Dengan langkah gontai kakek itu tersenyum-senyum memasuki lingkaran dan melangkahi mayat bekas para penggeroyoknya, menghampiri Kuat Lin yang sudah bangkit duduk dengan muka pucat dan matel, terbelalak. Kuat Lin telah tersudut seperti seekor kelinci muda ketakutan menghadapi seekor harimau yang siap menerkamnya. Perasaan ngeri yang luar biasa membuat Kuat Lin cepat menggerakkan tangan kanannya, dengan dua buah jari tangan dia menusuk ke arah ubun-ubun kepalanya sendiri sambil mengerahkan sinkang. Batu karang saja akan berlubang terkena tusukan jari tangannya seperti itu, apalagi ubun-ubun kepalanya. Plak! Ayuh Kuat Lin menjerit ketika tangannya itu tertangkis dan setengah lumpuh. Ternyata kakek itu telah berdiri di depannya dan telah mencegah dia membunuh diri. Beret! Beret tongkat kakek itu bergerak beberapa kali, dan seperti disulap saja seluruh pakaian yang membungkus tubuh Kuat Lin cabik-cabik dan cerai berai, membuatnya menjadi telanjang bulat sama sekali. Kuat Lin menjerit, akan tetapi tiba-tiba seperti seekor kucing menerkam tikus, sambil mengeluarkan suara ketawa menyeramkan, kakek itu telah menubruk dan memeluknya sehingga mereka berdua bergulingan di atas rumput yang bernoda darah para korban keganasan kakek itu. Kuat Lin melawan sekuat tenaga, namun sia-sia belaka. Untuk membunuh diri tidak ada jalan baginya, untuk melawan pun percuma, bahkan semua jeritan tangis dan permohonan, serta semua usahanya merontah-rontah tiada gunanya sama sekali. Semua usaha ini malah menyenangkan hati si kakek. Seolah-olah seekor kucing yang menjadi gembira dapat mempermainkan seekor tikus yang telah tersudut dan tidak berdaya, mempermainkannya dan melihatnya tersiksa dan merontah sebelum menjadi mangsanya. Selama tiga hari tiga malam Kuat Lin menderita siksaan yang amat hebat. Dia diperkosa, dihina, dan diejek. Pagi-pagi sekali pada hari ketiga, Kuat Lin sudah dalam keadaan lebih banyak mati daripada hidup, dalam keadaan setengah sadar, rebah terlentang tak mampu bergerak, hanya matanya saja yang mendelik memandang kakek itu. Kuat Lin melihat kakek itu mengenakan pakaian, menyambar tongkatnya dan tertawa memandang kepadanya yang masih rebah terlentang dalam keadaan telanjang bulat di atas rumput berdarah. Hahaha. Sekarang aku pergi, manis. Aku telah puas, dan kalau kau mau membunuh diri, silakan. Hahaha. Biarpun Kuat Lin berada dalam keadaan menderita hebat, kehabisan tenaga, hampir mati karena lelah, muak, jijik, malu, marah dan dendam tercampur aduk menjadi satu dalam benaknya, namun kebencian yang meluap-luap masih memberinya tenaga untuk berseru, Jahanam, sekarang aku harus hidup. Aku harus hidup untuk melihat engkau mampus di tanganku. Hahaha. Manis, kalau sewaktu-waktu kau merasa rindu kepadaku, datang saja ke Hang San, sampai jumpa kakek itu lalu melangkah pergi meninggalkan tempat itu, meninggalkan Kuat Lin yang masih rebah. Kini wanita yang bernasib malang ini menangis sesengguhkan di antara mayat-mayat dua belas suhennya yang sudah mulai membusuk dan berbau. Dapat dibayangkan betapa tersiksa rasa badan wanita muda ini. Dia dipaksa, diperkosa, dihina di antara mayat-mayat dua belas suhennya. Bahkan sewaktu keadaan mayat-mayat itu mulai membusuk dan menyiarkan bau yang hampir tak tertahankan, kakek itu masih saja enak-enak mempermainkannya. Benar-benar seorang manusia yang kejam lebih iblis sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.